hai 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 whee hai 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 80 1080 bukaan pintu di tukamojing full 120 cm dengan limpasan 90 cm selamat menikmati ini adalah kondisi di sekitar sipon detik 11a yaitu ada rumah-rumah penduduk yang terendam akibat meluapnya sungai pembuang cikaranggelam ini air dari situka mojing ya akibat curah hujan yang besar dimana-mana airnya meluap dan disini ada sipon yang namanya sipon btt11a kalau cilajahan raya itu flyover jembatan layangnya jadi SP cikaranggelamnya ke bawah jadi diatasnya ada STT yaitu saluran tahun timur yang disubah sebelah kiri itu SP cikaranggelam dan sebelah kanan itu nah ini adalah foto-foto terendamnya warga dan ini adalah siponnya adalah ini pintu masuk siponnya sebelah kiri ya ke bawah ke gorong-gorong lewat terowongan ke bawah itu banyak sampah masyarakat sekiri dimana ini kesadaran masyarakatnya kok bisa sampai buang sampah ke sungai padahal disini ada terowongan sipon yang sangat vital sekali di sebelah kanan itu saluran turun timur menuju ke dari Curug menuju ke Subang ini sebelah kiri itu saluran pembuang cikaranggelam ya jadi dari dari sana ke bawah ke bawah STT kemudian disini naik lagi dia airnya itu setelah melewati ke bawah saluran STT SP cikaranggelam ini keluar lagi disini jadi ibaratnya jembatan layangnya air flyovernya ini debitnya ini 100 meter kubik per detik sangat besar ini sangat berbahaya ini air sebesar ini pasti menyebabkan banjir dan meluap ya karena curah kemudian bencana namanya juga ya mudah-mudahan tidak ada bencana lagi di kemudian harinya dan juga mudah-mudahan masyarakat bisa membuang sampah pada tempatnya tidak membuang sampai ke sungai ini ada perbaikan sedikit seponnya